Saya sempet panik, Pak, pada saat bulan Ramadan tahun lalu masuk ke situs internasional itu, Pak. Ya harus dibuka pake VPN. Masuk di situs porno waktu itu. Oh ya? Kenapa, Tin? Video yang mana? Yang di kolam renang itu. Kan itu termasuknya, apa namanya? Animal sex, kalo gak salah. Oke, itu kan termasuk pornografi. Dikain di kolam renang, dia dipluk-pluk gitu. Masuk di situs-situ. Padahal pada saat itu yang diambil untuk comotan video ke dalam situs, itu yang wajar-wajar, Pak. Wajar-wajar gimana, Mas? Ya, cuman... Gak yang sampe kayak video-video lainnya di situs-situ? Gak sama sekali, Pak. Gak bugil, cuma bugil. Rapet nempel kulit sama kulit, gitu. Ya, sikut lu kena tete, kan? Ya, dikit gitu. Dikit colek, lu. uezσα endorse pengeras negara dite. Teribu** ảng video lainnya di Al Apuru. Amin, 무�. Agali di Al Apurujoint plot semuanya dari Top Fnz. Aku mengulas semua itu Mini Google Mumu. ,' hurus. Bahasa untuk TokeTON kebiasa kita bertemu lagi bersama Sridavi Nomu juga Sagar. Sagarλιah sama Indra Gegel sama Damonang Ranch. Hari ini misalkan tamu kita, Bapak dan anak. Bapak dan anak yang sudah berhenti jadi LC. Bapaknya dilahirin, anaknya di-download. Agak-agak takut gue mengundang orang-orang ini. Dia ini orang yang menemukan bayi ajaib ini ya. Jadi orang yang paling berjasa di hidupnya si anak ini, si Bapak ini. Oh si Bapak ini. Nah mereka berdua akhirnya dipertemukan dalam sebuah konten yang meledak, rame. Sekarang anaknya seperti itu-itu aja Pak. Iya anaknya masih gitu-gitu aja. Bahkan katanya mau berhenti bikin Youtube dan bekerja di percetakan subur. Iya, iya, iya. Ini adalah Bapak dan anak, rehatan muslim, Dustin Tiffany. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Gue sebentar gue nanya muslim dulu ya. Sebentar ya. Iya. Lo diem aja dulu. Iya. Dan jangan batuk. Aduh, agak susah tuh. Beban saya. Oke. Slim. Iya. Lo nemuin... Kijang kapsul ini gimana? Pak. Bukan Kijang kapsul. Slim. Kok nemuin Honda Monkey ini gimana? Gimana ceritanya sih? Kan dia ini kan... Dulu kan pendengar radio. Iya. Semua radio dia dengerin. Semua giveaway dia ikutin. Bahkan... Lo sampe lo siaran waktu itu di OS. Ikut juga dia. Dia ikut juga. Ketemunya tuh di OS atau gimana? Jadi sebenernya ketemu pertama tuh dia di... Kerangkengnya Bupati Langkat. Lantunya ada dia. Lantunya ada dia. Lantunya ada dia. Ada dia. Iya, 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 iya. Ternyata ada dia. Iya, iya, iya. Ternyata ada dia. Abis buka, kata ke polisi, bu. Ditenang-menang kirain tai. Tahu nya orang. Iya. Tahu nya Dustin. Iya. Kirain sawit. Kirain sawit. Betul. Ditenang-tenang orang. Ini sawit kok nafas. Ternyata Dustin. Iya, iya, iya. Enggak. Awalnya dia tuh dengerin... Dengerin radio dulu. Iya. Sering kirim-kirim salam di Twitter. Oke. Terus habis itu sering kita telepon. Hmm. Ini orang gak jelas nih. Gitu. Oke. Kita undanglah. Siaran. Dateng. Dateng. Ke radio itu awalnya? Ke radio. Awal ketemu tuh face to face. Oh ini Dustin. Udah siaran tuh lucu. Gak jelas nih orang. Wih, asik. Siaran udah. Loh kok masih gak jelas. Kirain konten. Kirain konten. Tapi ternyata emang hidupnya begini. Abis siaran tuh dia bawa makanan itu. Iya. Wah ini pak, ini taruh. Ini dijelasin suatu saat. Masuk es kelapa. Bang Bang Sani. Saku sampe ke Coki. Almarhum Coki. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Bang Bang Coki. Cok. Udah ajak ngobrol Cok. Gitu. Karena aku. Susah ngadepin. Ini orang harus ditanggepin gimana. Ini dia bercanda atau engga. Aku belum tau waktu itu. Karena baru pertama kali ketemu juga kan. Iya. Tapi yang jelas. Abis siaran. Dia ngomongnya masih gitu. Masih excited. Kan udah siaran 4 jam pak. Dari pagi ya kan. Sampai. Jam 10 masih. Ini, ini. Makanan. Ini orang gak capek-capek aja. Ya udah. Dari situ aku udah. Wah ini orang unik nih kayaknya. Gitu. Nah berarti. Menemukan. Apa bilangnya ya. Ini Dustin. Bisa. Kita ajak untuk konten. Kadang-kadang kayak. Aduh males banget. Iya. Kenapa lu akhirnya menemukan keanehan ini. Untuk jadi konten gitu. Sebenernya waktu. Di undang pertama di konten MLE. Kita juga masih. Positive thinking nih. Mungkin waktu itu dia. Lagi ngapain. Lagi. Mungkin dia sebenernya bener gitu. Iya. Emang bener sih. Saya merasakan itu. Masnya diem dulu mas. Masnya diem dulu ya. Saya merasakan itu. Normal-normal saja berjalan. Mas. Menurut lo. Sangat. Enggak. Dan lo masih masukin telepon cekihidung. Mas tenang dulu. Mas tenang dulu. Mas tenang dulu. Saya lagi tanya bapaknya. Tanya bapaknya bentar ya. Founder. Lagi menemukan founder ini. Tanya founder nih. Jadi pada saat kita ajak ke konten MLE. Dulu dipengen siaran. Ya ternyata dia. Begitu lagi bawa makanan lagi. Oh emang begitu. Boceh lagi. Gini-gini. Wah ini orang memang unik nih. Memang unik. Unik gitu. Oke. Kita gak ngomong stres gak ngomong apa. Unik lah. Oke. Bahasa halusnya. Memang planet gitu ya. Dustin. Ini akhirnya kau sadar bahwa dari pengen siaran. Kau sadar gak kalau kau mendulang views istilahnya. Dicintai orang. Ya. Dengan kondisimu kayak gitu. Kondisi. Ya. 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 Kau gak diperjelas gak ngasanya tuh. Hah? Kondisi. Enggak maksudnya dengan kau yang apa adanya ini. Memang. Ternyata kamu itu dicintai banyak orang. Sadar gak sama hal itu Tin? Nah sebenernya untuk mengukur segala macam orang menilai apapun itu. Saya ternyata modelnya ya kayak apra gitu. Apa? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Rata-rata gitu. Jadi nge-balance aja gak melihat orang. Wah ini orang nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Tapi lo sadar lo dicintai banyak orang? Nah itu doang. Itu doang. Iya apa engga? Iya apa engga? Iya apa engga? Pengen stabil aja pak. Kalo iya atau engganya. Enggak maksudnya ente sadar gak? Kalau ini banyak orang yang suka sama ente. Nah untuk itu sih. Kalo kita liat amati itu pak. Iya kita liat amati. Kalo kita liat amatnya, oke lah misalnya orang, wah iya nih ada nih gitu, tapi saya ngeliatnya yaudah pak, dia tau, tapi yaudah saya gitu Jadi iya Sabar, sabar, sabar Mana pak, kita suruh ya, apa kemana? Gak apa-apa, terus aja Oh lanjut aja, lanjut, iya iya, nah Tin, udah oke Tapi lu sadar, lu dicintai banyak orang Sadar, cuman ya tetep Oh, udah, sadar Nah kita apa-apa, lu tiga Gak Oke ya Tin ya, oke Tin, nah Muslim sebagai orang yang paling dekat sama Dustin, kok nge-treat gak kayak Tin, kok jangan gini Tin, kok kalo di konten ini jangan begini, jangan begini gimana? Sebenernya ada juga ngasih tau, kayaknya dia beberapa kali mungkin di TV atau di beberapa konten tuh dikira, ada yang ngira dia sombong pak Karena dia di brief, nge-briefnya apa pas di eksekusi beda Beda, dikira start sindrom Oh dikira gak mau ngikutin konten gitu Iya, dikira dia punya ide sendiri padahal enggak, dia Oh dia tuh di brief apa, di ininya apa, itu ada istilahnya tuh Apa itu? Tolol apa ya Maksud Maksud Gue pikir ke dokter Jadi dia dikira start sindrom Oh dikira start sindrom Oh berarti terlalu LOL gitu Diam dulu, diam dulu LOL, diam dulu Orang ngira kru-kru nya mungkin dikira, wah ini ngelawan-ngelawan, padahal karena nge-brief dia itu, kalo di MLE di konten ku gak di brief ini so, justru Justru kalo diarahin, dia malah bingung, dan kalo kalian beberapa kali nonton konten MLE, kalo aku marah banget sama dia ada konten dokter itu Yang dia jadi pasien, aku jadi dokter Yang sama Benny Yang sama Benny Yang aku ampe mecahin itu Itu retake nya, ada tujuh kali kalo masalah Kenapa? Gara-gara dia bikin cerita sendiri Oh gitu? Gak sesuai sama Gak sesuai sama Gap ngomong itu lah Itu doang brief nya Kenapa pusing? Ya saya ini ini Stop ulang Ngomong gak punya duit Oke Ya pak Saya ini pusing gara-gara ini pak kemarin Syah Allah Susah gitu Susah Susah Jadinya emosiku itu beneran emosi Emang staking gitu ya Ada beberapa retake-retake yang dia gak jelas-jelas Makanya beberapa konten Yaudah gak usah di brief Cuma paling yang aku brief ya attitude ke senior oh gitu-gitu tapi dia oke sih kayaknya itu patuh juga sama santun gitu ya menurut lu saya juga ngerasa itu Oh lu ngerasa lu santun sama santun soalnya di rapot juga B karena pengaruh rapot itu akan suges ke kehidupan nyata rapot itu akan suges ke dunia nyata kehidupan nyata tin ini aku penasaran nih akhirnya akhirnya kau konten dimana-mana semua banyak apa yang sekarang kau lakukan untuk memanage itu semua untuk memanage entah dari keuangan dari attitude dari kalau mau masuk ke sini harus mengucapkan apa sikapnya seperti apa-apa yang kau lakukan ya yang penting bisa ngatur waktu Pak itu maksudnya waktu misalnya istirahat ya istirahat kalau kegiatan yaudah puluh kegiatan dan lu fokus atas apa yang orang suruh Oh gitu coba terjemahkan mungkin ya 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 tolong-tolong jadi kalau dari keuangan dia diatur keluarganya sih keluarga ya jadi transfer kayaknya langsung di setor ke orang tuanya gitu langsung di setor ke nyoka 80-20 80-20 orang tua itu manajemen apa gitu hahaha hahaha gitu kalau-kalau ya style dia sebenarnya kalau style enggak enggak aku ajarin ikut aja emang udah keren kayak PSY gitu ya PSY Korea apa nyanyi Korea si opa gangnam style enggak gangnam style enggak style maksudnya style berpakaian style berpakaian Wah lu tahu kelamin jerapah nggak lu nggak saya nggak tahu tuh antara yang bedain betina sama jantan nggak usah dibahas itu kan ini itu kan apa namanya ya bentuk kekesalan gue luapan emosi gitu tapi secara kau pribadi ada nggak kayak milih untuk datang ke ini karena kayaknya nggak cocok di konten ini mungkin iya udah bisa belum udah bisa Kenapa lu nggak cocoknya sama konten kayak gimana lu lihat dulu siapa khosnya atau gimana lebih ke Wah konten ini akan membawa dampak yang enggak-enggak seperti contoh contoh apa coba ulangin akan membawa dampak yang enggak-enggak terus ente kemarin di kolam renang sama cewek-cewek apa itu maksudnya belajar dari situ Pak maksudnya misalnya ada kayak gitu lagi saya pikir dua kali ntar dulu lah ditahan dulu mungkin nanti atau enggak lusa gitu maksudnya lu harusnya mikir yang benar nah contohnya tuh harusnya mikir yang benar itu udah bener-bener masih perhitungan matang harus iya iya tapi bukannya bukannya lusa lu iain juga jangan makanya iya nggak usah bilang lusa lu bilang aja nggak mau nggak mau akan bilang kalau misalnya wah menarik nih maksudnya masih sopan agak-agak semi oke lah kayak gitu agak-agak semi itu gimana dilihat untuk dewasa oke buat anak-anak umur SMA oke tapi buat SMP jangan dah gitu ya emang ada batasannya kan siapa aja bisa akses Oh iya ada subo gitu itu TV yang mau umur TV kalau YouTube ada cuman nggak di up gitu ke dalam filter gimana Makanya makan pak 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 aku kasihan sama bapak itu mulutnya jumpa mulut Pak itu beracun mulutnya itu tapi ga ini serius dia dia udah bisa milih konten sekarang dulu dia semua semua disikat makanya Enggak, bulu hidung lu keluar. Bulu hidung lu keluar. Hidung lu ngamundur lama-lama. Berarti dia udah bisa memilih konten? Apa Emily juga ngejagain image aja sih? Enggak, pada saat dia di kolam renang itu katanya ibunya tuh gak mau nonton. Ah. Ibunya gak mau nonton? Kayak, sama dia dikasih teasernya doang. Iya, teasernya doang. Kamu masuk Youtube apa? Nih, teasernya doang gitu. Sempet curiga, lo kok konten lama banget seharian. Jadinya cuma satu menit, emang kayak gini adanya. Oh. Karena orangnya detail-detail gitu. Jadi adanya. Oh, nyobat lo nanya-nanya. Katanya di tantenya, kalo dirumah tantenya itu nonton ada episode fullnya. Oh. Kalo Dustin yang ngasih semenit-semenit. Cuma teaser doang. Karena ini orang tuanya agak gak suka dia di kolam renang gitu. Oh. Saya sempet panik pak pada saat bulan Ramadan tahun lalu. Masuk ke situs internasional itu pak. Situs internasional? Yang harus dibuka pake ppn. Masuk di situs porno waktu itu. Masuk? Iya pak. Kenapa, Tin? Video yang mana? Video yang di kolam renang itu. Kan itu termasuknya, apa namanya? Animal sex, kalo gak salah. Hahaha. Hahaha. Oke, itu kan termasuk pornografi kan di kolam renang gitu. Iya, iya. Iya, iya. Padahal pada saat itu yang diambil untuk compotan video ke yang itu pak. Ke dalam situs. Itu yang wajar-wajar pak. Wajar-wajar gimana mas? Iya, cuman. Gak yang sampe kayak video-video lainnya di situ-situ-situ. Ih, gak sama sekali pak. Gak bugil, cuman. Gak bugil. Rapet nempel kulit sama kulit gitu. Ya sikut lu kena tete kan? Iya. Ya, dikit gitu. Hahaha. Dici colek lu. Kayaknya kenal dong. Tin, berarti orang. Saya biasa. Dia yang agresif kadang gitu. Ya tapi tetep kenal kan? Goya. Goya apanya? Berarti dari keluarga masih kayak. Memonitor. Memonitor lah ya, gak dilepas gitu aja ya. Untung saya bisa nge-brief keluarga. Seperti? Keluarga. Nge-brief keluarga. Ente nge-brief orang. Nge-brief orang ya. Keluarga jadi sugest ini. Dia di-brief aja gak bisa. Jadi sugest ini. Orang tua gitu. Lu ngomongnya gitu. Gimana sih? Ngomongnya gitu. Ngomong ke bapak. Lu ngomong gitu. Orang tua. Om lu bilang gini. Iya kemenakan gitu. Iya gitu. Kenapa lu ngomong-ngomu? Kayak film lagi. Kayak film Yoko lagi. Tau. Lagi rapat. Lu ngomong. Gimana? Pak. Gak, sampai sini dulu deh. Sliim, lu concern gak sama batuknya dia? Udah. Aware gak gitu masih gue? Waktu itu kita sampe bikin space di Twitter ngundang dokter. Oke. Dia ada dokter yang ngasih dia masukan. Oke. Dan dia sendiri katanya udah ke dokter. Udah. Padahal dia gak ngerokok loh. Gak ngerokok. Gak miras. Gak miras. Terus kenapa kata dokter? Kenapa? Suruh mikir sendiri gitu. Dia alergi. Dia alergi. Tapi yang tahu kamu alergi apa? Cuman dia. Cuman dia. Jadi tebak-tebakan. Bukan tebak-tebakan. Gini. Alergi itu. Lu bisa periksa ke dokter khusus alergi. Sudah. Eh enggak belum sih. Nah lu jangan ngomong sudah dulu. Radiologi oke. Enggak. Ini gerah bungsu udah pernah dicatakan loh. Masih ada. Masih ada. Enggak masih gue gini. Lu ke dokter alergi. Lu tanya ke dokter alergi. Nanti lu akan dites. Ada. Ditempel-tempelin semua zat. Yang bisa menimbulkan alergi. Oke. Kayak slanger tinggi tuh ya. C11 ya. Iya. Bisa kayak gitu juga. Masih gue. Tapi ini ditempelin banyak patch gitu. Kayak. Kayak ini. Koyo-koyo. Kayak koyo kecil-kecil. Ya kayak pemain bola mau bikin. Jadi manusia patch itu lu. Ya. Yang lari di tempat gitu. Aduh. Tempel gitu. Nanti lu dikasih tahu. Dari hasil itu. Alerginya apa aja. Udah kesitu belum? Belum. Tapi waktu itu yang sempet. Kok bisa ya? Maksudnya udah tua. Cuman kayak kerasa dia tubuhnya kayak masih anak Buddha. Arah lo kemana ya? Arah lo kemana? Maksudnya gimana? Waktu Ronaldo masuk ke jupe. Kita lagi ngomongin lo. Bukan ngomongin Ronaldo. Ronaldo masuk jupe gimana sih? Ronaldo masuk jupe kan dia ngetes gitu. Yang kayak gini tuh. Yang jalan. Terus pake gini. Dia bilang walaupun orang tua. Tapi badannya itu masih tetep mudah kayak umur 17 tahun. Oh iya. Fisiknya. Karena Ronaldo lajin olahraga. Menjaga badan. Tidak makan. Jadi umurnya tua. Fisiknya masih keliatan muda. Itu dia mau tau gak ngasihnya apa? Makan ayam gak pake garung. Terasihannya dia. Salah saturnya. Hahaha. Ronaldo gak batuk bro. Kenapa ngomongin batuk? Iya. Turia tadi dites. Dites alergi lo apa? Dia udah ke dokter penyakit dalam. Paru. Paru apa penyakit dalam? Ini. Paru. Paru udah. Udah di ronsen. Cek nih. Goreng. Goreng balado paru. Wah Tin. Kamu gak kenapa-kenapa. Kenapa pake uah kalau gak kenapa-kenapa. Wah Tin. Kamu gak kenapa-kenapa. Gak usah pake uah. Gak maksudnya. Saya juga gak nungguin akan jawaban dia. Wah Tin kamu kenapa-kenapa. Wah tapi kenapa. Kamu itu hanya alergi. Kasihin muslim. Muslim mana. Alergi apa? Nah yang tau kamu sendiri. Gitu. Oh iya makanya dia mesti cari tau. Jadi kan katanya ada orang alergi dingin. Atau alergi panas. Masalahnya dia di berbagai medan dia. Batuk perus. Di mobil batuk. Di studio batuk. Di luar batuk. Gartlebar kayak assembly point disini. Ada assembly point. Angin-angin dari dal. Dari. Mau yang cepet gak? Apotong. Dagu langsung dada. Jangan. Masih di cropping. Iya iya iya. Eh Slim. Tapi Slim kalau setelah partner mu. Kok kan banyak berpartner nih. Kalau kita tau dari dulu tuh ada sempet sama Pras Teguh. Sempet sama Benedion. Sempet yang paling oke sama almarhum. Cogi belum almarhum. Masih ada. Yang bilang. Yang bilang. Habis itu sekarang sama Dustin. Sekarang menurutmu partner yang paling cocok samamu siapa? Sebenernya tergantung ngapainnya gitu. Oh jenisnya. Kalau sama Pras waktu itu makan-makan pedas. Cocok sama Pras. Karena dia ekspresif. Kalau Coki gak cocok. Dia gak bisa berekspresif. Dia sukanya menyendiri di ruangan gelap. Kenapa ya? Tapi kalau konten mungkin jokes-jokes yang dark terus offensive itu cocoknya sama Coki. Terus kalau sama dia yang lebih pop lagi sebenernya. Jadi tergantung siap. Tergantung gimana kontennya gitu. Berarti sekarang kok sebenernya sama siapapun cocok-cocok aja. Sama siapapun sih. Muslim ini sekarang bahkan ngumpulin temen-temen yang punya potensi komedi. Dan bisa berdamai dengan dirinya. Bener, bener. Nah sebenernya gini Slim. Sebenernya gini. Dan ini yang mau kami tanyakan juga sebenernya. Awal mula dari Dustin dulu dong. Ya. Ya. Abis Dustin ada debris ceper yang dibawa ke mall suruh pake turtleneck. Orang gak ada necknya pake turtleneck ya? Ya. Terus ada siapa, ada siapa. Paling baru kemarin ada orang nge-review lip balm. Tapi Slim jelasin deh. Aku gak mau ngomong ya. Ya. Jadi. Apa dasarnya Slim? Awalnya tuh aku sama Ebel gitu. Ebel. Ebel itu dia normal sepertinya. Tapi dia pure insanity kalau. Ya kayaknya sih. Pada saat kita nge-react yang gak ada lehernya. Ya. Ternyata kenal Ebel. Oh gitu. Ini temen gue bang. Oke. Nge-react lagi yang badannya neku. Ini temen gue juga. Rian Balita. Rian Balita. Terus yang Lukman si kaki kecil. Iya. Lukman pinguin namanya. Itu juga kenal juga. Oke. Kenal juga sama Ebel. Iya. Jadi Ebel kenal. Oh ini kenal. Mereka kayaknya saling berasosiasi gitu. Makanya aku undang terus mereka. Memang mereka sudah membercandain dirinya pak. Oh. Sudah berdamai ya. Yang harus di disclaimer ya. Bukan aku bercandain. Tapi mereka sudah menertawakan kekurangannya. Dan mereka ini. Kasih musik sedih dong. Sedih 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 sedih. Sedih sedih sedih. Mereka bertahun-tahun gak bisa berdamai. Oke. Dari yang badannya. Aku dari yang kulitnya terbakar itu. Terbakar. Dexter ya? Dia udah 20 tahun gak bisa berdamai. Iya. Sejak menemukan komedi. Sejak dia bisa menertawakan dirinya sendiri. Gak ada lagi yang bisa nertawain. Lagi yang lebih parah dari itu. Oh. Kalau dia udah nertawain nih. Gue udah ketawa sama diri gue sendiri. Orang mau nertawain. Ah gak apa-apa. Hmm. Itu lah kuncinya berdamai. Karena lu udah berdamai sama diri sendiri. Udah beyond gitu ya. Udah beyond. Bener-bener. Dan itu udah berpuluhan tahun dia. Aduh kenapa gue gini, gue lapau gini. Oke. Setelah dia bikin konten ngetawain dirinya. Hmm. Orang mau ngetawain, mau ngatain apa. Udah kebal ya? Udah kebal. Berarti lu menggali komedi mereka. Atau mereka. Ataulah lu hanya memfasilitasi gitu? Sebenernya memfasilitasi doang sih. Jadi karena mereka. Yang aku undang tuh biasanya yang sudah. Ngontenin dirinya sendiri. Oke. Jadi DM ku tuh isinya itu semua pak. Apa? DM ku isinya sih. Bang ini bang gak ada kakinya bang. Bang ini. Teman-teman mau ningat ya. Tidak begitu konsepnya ya filmnya. Tidak begitu. Mereka tuh sudah ngontenin dirinya sendiri. Baru tak undang. Oh gitu. Mungkin aku cuma ngasih platform yang lebih gede. Kalau cuma orang yang mempunyai kekurangan ya. Gak mungkin nih ayo. Masuk why yuk. Gak enak. Istilahnya why. Why. Why man istilahnya. Dari itu semua ada kayak. Mungkin kalau DM udah banyak lah ya. Terus ada DM yang menurut kau kayak. Ini iya juga ya. Bener juga nih ya DMnya ya. Ada yang begitu gak slim. Maksudnya soal orang itu. Iya soal temen-temen. Gak sih sebenernya karena aku tidak serendem itu ngajak orang yang kekurangan itu. Jadinya orang sih kayaknya aman sih. Aman. Karena itu kan persetujuan mereka. Mereka yang datang bukan di jalan. Tak seret ayo kita konten. Mereka yang datang. Iya betul. Dan kita tunjukin dulu ini tiktoknya nih. Dia sudah bercandain itu. Tapi ada beberapa yang justru di konten mereka sih. Itu yang gak terima tau gak siapa? Siapa? Orang normal. Yang gak terima? Yang gak terima? Yang bilang ini malah dibercandain apa segala macam. Nah itu dia. Aku gak tau sih. Oh. Makanya orang-orang nih temen-temen di Y ini dia emosi juga. Gak kenapa lu yang normalnya gak terima. Gitu. Kita aja sudah menerima. Soalnya gini temen-temennya. Mereka itu sudah berdamai dan mau nertawain dirinya sendiri. Kalau kita gak ketawa justru gak respect gitu. Iya iya iya. Gak apa-apa. Justru mereka gak apa-apa ini tertawain aku. Aku udah berdamai mau yang dari macem-macem orang tadi. Gitu sih. Rian Balita juga anak stand up juga kan. Dia stand up tweetnya tentang itu semua pak. Kayak si siapa yang di kursi roda? Dhani Aditya. Dhani Aditya. Dhani Aditya. Iya iya begitu. Dustin. Udah makan? Gue baru minum doang sih. Dustin. Kamu melihat konten why. Apa sudut pandang seorang Dustin? Apakah lu ngerasa tersaingi dengan konten? Justru gak membaur pak. Maksudnya? Jadi bisa bergabung dengan mereka. Sampai kemarin akhir tahun bikin penghargaan y. Y award. Y award gitu ya. Tapi cocok Dustin. Apa ya? Ngobrol sama mereka. Kalau secara ngobrol dia sih aman-aman aja pak gitu. Iya iya. Pada saat obrolan. Dia kok klop gitu pak ya. Klop. Nyambung sama lu. Ya gitu. Ngomongin masalah ngobrol nyambung. Kenapa sih? Pacar udah ada pacar? Seiringnya lu. Nair narirnya. Terkenal. Pundi pundi. Pundi pundi. Ada gak? Pacar udah ada. Kenapa? Masih ngerabah-rabah. Oh gini maksudnya ngerabah-rabah. Jadi temen-temen Dustin gini tuh megang tete deh. Bukan. Bukan. Yang deket-deket udah ada tuh. Deket? Kalau deket itu pak. Jansok gantel. Gue mau filter orang pak maksudnya. Pren. Shit mau filter orang. Mem filter orang itu maksudnya gimana? Ini orang ngedeketin gue karena ada maksud. Apa emang bener-bener mau natural deket sama gue pak? Karena ada. Padahal lu takutnya orang tersebut mendompleng popularitas lu gitu. Iya maksudnya. Wah ini orang apa ini? Deket nih. Bukan sehujan apa gimana ya pak ya? Wah ini orang deket sama gue mau ada sesuatu atau enggak? Bener nih. Iya tapi ada gak yang deket. Ngomongan gue itu doang. Intinya adalah gitu. Ada yang jadi pacar apa enggak. Gak ada yang jadi pacar. Belum ada. Ketika deket. Kok Casper gitu pak? Casper. Maksudnya? Ghosting. Oh ghosting. Maksudnya ini ada dari sumber yang terpercaya. Ya. Dustin katanya pernah janjian sama cewek. Tapi ceweknya tidak datang. Janjian sama cewek? Ceweknya gak datang? Gimana Tin? Coba ceritain koronologinya tuh Tin. Kalau dia yang cerita panjang pak ya. Dan bersingkat aja. Oke oke oke. Terima kasih. Terima kasih muslim. Terima kasih. Saya translaternya dia ya. Dia dijanjian sama cewek. Udah janjian di gancit ya. Campfield. 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 Keren. Dia yang mempersiapkan. Dian, Dian. Baru DM-Deman doang pak. Belum. Belum minta nomor HP. Oh masih DM-an doang. Masih DM-an. Dia udah booking tempatnya. Dia janjian jam 5. Datang jam 4. Oke. Saking saltingnya dia naik eskalator. Naik turun. Terus pak. Empat kali. Ngapain? Saking nungguin. Nungguin. Nervous, nervous. Terus ceweknya tuh mau. Ceweknya namanya. Ash. Gak gapapa. Ini palsu juga akunnya. Oh iya iya. Namanya Anissa. Bapak palsu. Bapak palsu. Berta. Marah. Anaknya marah sama papanya. Anaknya marah sama papanya. Anaknya marah. Anaknya marah. Dustin punya emosi itu aku suka. Iya 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 iya. Jadi gak pasrah terus. Iya iya iya. Baru kali ini Dustin gitu ya. Iya. Dulu kan pasrah. Sampai ceweknya tuh kan namanya Anissa. Iya. Masa mau ketemu nama cewek. Dibawain Roti 2000. Roti 2000. Roti 2000. Roti Anissa. Oh Roti Anissa. Buat pick up line. Buat pick up line. Buat pick up line. Dia sampe. Dia belum punya mobil waktu itu. Dia sampe naik motor dari Joglo ke Tangerang mbak. Joglo. Ke pabriknya langsung dia. Ke pabrik rotinya. Ke pabrik rotinya. Ke pabrik rotinya. Roti Anissa dia bawa. Emang dia gak tau kue harvest. Gak tau. Tapi itu untuk ini kali. Untuk sebuah keromantisasian. Iya. Karena ceweknya eh. Katanya mau dibawain roti yang 2000an. Udah. Dia belum cross check telepon dulu. Ada gak nih orangnya. Belum video call. Dateng lah dia. Janjian by DM aja. By DM pak. Oke. Di kempil. Di kempil dia dateng. Udah nunggu sampe 2 jam. Ceweknya alasan ini. Aku lagi ngurus adek. Ngurus ini. Di video call. Gak mau ceweknya. Oh. Di video call lewat DM kan bisa kan? Iya. Gak mau. Kalau mau. Video call sekarang. Gitu. Gak dateng juga. Gitu itu bro. Sebelum inti ketemuan. Gitu. Bukan udah dia gak dateng. Baru di video call ya. Jadi dia kalau beli mobil. Mungkin dibeli dulu. Baru dicobain. Ntar kalau bocor apa. Baru balik. Iya. Cek dulu. Oh real. Baru ketemuan. Begitu. Apa? Perasaan Dastin. Nah ini dia. Ini dia ceritain perasaan Dastin. Pregil banget siapa. Pregil. Rapuh. Bener. Gak ngerasain juga pada saat ini. Emosi gak Dastin waktu itu. Parah banget. Maksudnya. Maksudnya jangan gitu. Kan dibilang. Sorry Tin. Hari ini gue gak bisa ketemu lo. Nanti dah gak apa-apa yang tempat ini gue bayarin. Bukan masalah bayarin atau enggak. Gue untuk bayarin bisa. Tapi masalah kepercayaan. Itu yang. Wah. Wuh. 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 Gila. Aku yang berkembang dari Dastin ini bukan cuma kontennya ya. Iya. Dia punya emosional agak aja. Cukup gak? Padahal kan itu. Manusiawi ya. Iya. Tapi dia dulu kan ya ya ya. Yes men. Begitu dia gak terima. Yes men. Terus pada saat dia katanya. Ente pernah sakit hati gak? Ada yang komenin ente. Garing atau apa. Dia pernah sakit hati gara-gara dikatain. Apa? Hitam gaya areng ya? Iya itu. Belum pernah dikatain gitu. Barah. Terus sakit hati sampe sekarang. Akunnya apa yang ngatain? Add underscore apa ya? Anissa. Add underscore. Oh bukan. Sakit hati gak ente tapi? Ya pada saat itu iya maksudnya kebentuk gitu ya kan. Kebentuk? Maksudnya apa? Apanya yang kebentuk? Enggak kebentuk. Postur gitu. Oh jangan fisik maksudnya. Iya gitu. Kalau mau ngatain ngatain tapi jangan fisik gitu. Oke lah lu ngejuriin gua. Tapi dibalik itu lau coba dah. Ya selfie diri sendiri gimana? Melihat diri sendiri. Melihat diri sendiri. Surung ngaca. Surung ngaca ya ya. Surung ngaca. Surung ngaca. Emosi dia cerita. Ya apa namanya? Gak terima lah dikatain Hitam. Sebenernya aku mulai ada emosi. Ada emosi ya. Ditipu cewek dia gak terima. Kesel ya ya ya. Sampai dia bilang ini bukan masalah duit. Ini masalah waktu yang sudah aku. Dua tahun kenal lu. Dua tahun. Alhamdulillah ya. Iya. Alhamdulillah ya. Lumayan lama disampaikan ruhnya dikau. Lumayan lama ya bro. Tidak. 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 Jadi setelah saat itu lu udah. Agak membatasi diri untuk deket sama cewek. By DM. Apapun itu gitu. Pelajaran itu pak. Yang saya petik akhirnya. Wah iya. Pelajaran apa. Following anda masih dua ribu. Aku bilang. Cok. Jangan semua cewek di ini. Di follow-follow. Kita cek. Coba. Misalnya nih. Ada postingan cewek-cewek cakep. Pasti udah di like. Di like sama Destin duluan. Memang. Ada yang bilang betul tuh. Ya lah. Semua. Dan dia tuh gak bisa bedain mana akun palsu dan enggak bro. Oh semuanya dianggap asli aja. Dikir asli. Selain pikiran yang tak terkendali. Birahi juga suka. Nah. Nah. Saya berani secara jujur. Memang saya genit di kolom komentar. Tapi saya tidak berani di DM duluan. Maksudnya nge-DM duluan gitu. Oh. Ternyata. Karena ngerinya misalnya nge-DM duluan. Wah ini genit. Dispil story. Tuh. Mending genit di komen. Mending genit di komen. Kan lebih publik itu. Syah. Lebih dibaca orang. Lebih dibaca orang bro. Image lu genit. Maksudnya. Menyanjungi mereka. Wah karena. Bikin seger nih. Bikin seger. Lihatnya lo. Lihat ada mesari. Bikin segerna. Adung 18 kali. Iya adung 18 kali. Oke kalau gitu. Terima kasih banyak muslim. Banyak banget. Ternyata banyak insight dari muslim ya. Dan banyak berubah juga yang dari Dustin. Ternyata sekarang sudah punya. Sekarang lebih dewasa. Sudah dewasa. Sudah punya emosi. Libido tidak terkendali. Garis miring gak cengan ya. Kita juga mengingatin lagi. Kalau net meluncurkan aplikasi baru. Bernama netverse. Ada banyak program yang bisa kalian tonton disana. Dan juga program-program terbaik net. Dari yang dulu-dulu. Download sekarang ya. Netverse sekarang di Playstore. Dan di Appstore. Gratis. Netverse all time all the time. Sampai ketemu lagi TalkPod. Bye. Di live itu tuh ada. Di live show pun ada kategori beda kan. Ada kayak host seksi. Yang emang ke arah sana. Seksi host gitu. Kayak seksi konsumsi. Bukan tuh kan. Hostnya seksi. Oh literally seksi. Iya. Dan dia emang challenge-nya. Dan live-nya pun ke arah sana. Misalnya upin-ipin. Hmm. Upin-ipin itu kayak misalnya. Kalau cewek host seksi ya. Misalnya mereka gak pakai apa-apa. Terus dadanya kayak ditutupin. Nah itu upin-ipin. Karena kembar. Sebentar. 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 Berarti ada yang. Emang. Note. Apa sih. Sebenernya itu ada. Batasannya sih. Cuman kayak mereka yang berani aja gitu. Kalau gak pakai tank top. Itu kayak mereka tinggal buka. Itu namanya upin-ipin. Berarti ada yang melunker gini ya. Salah satunya. Kan ada upin yang melunker gitu pak. Oh yang satu enggak ya. Yang satu lurus. Yang satu melunker gitu loh. Upin-ipin. Iya. Ah kemarin gue nonton Jarjit. Oh ini Jarjit. Iya 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 iya. This is a story about a journey. A journey full of connectivities. Connectivities built with others. And within yourselves. A journey happens every second of every minute of every day. A journey in the world, within the world, within the world. In this journey, you can be yourself. Anytime. Anywhere. Anywhere. This journey happens in the Universe undiscovered. Full of adventures. Emotions. Surprises. Let your adrenaline rushes. Whenever you feel like, you decide Your journey starts now Welcome to Netverse